yo what's up teman-teman welcome back with me guys balik lagi di channel Ogifgg guys jadi kali ini gue omongan setelah kalian tentang yang namanya divisi ya guys ya memang ini divisi ini lagi lagi apa ya lagi susah banget buat naik ke divisi satu beda sama kayak tidak awal-awal e-football muncul teman-teman jadi teman-teman awal-awal e-football muncul itu bisa dibilang tuh agak lebih mudah sih teman-teman daripada sekarang gitu karena sekarang nih dia tuh apa ya musuhnya tuh susah-susah gitu guys nah gimana sih untuk cara pos divisi nih gimana caranya oke nah nah jadi teman-teman caranya adalah yang pertama kita akan lihat dulu taktik permainannya nah ini adalah taktik permainannya yang gua pakai buat atus divisi ini guys ada 3mf di depan nah disini di taktik permainan ini kalian tentuin dulu kalian bi-biasanya pakai yang kayak gimana kalau yang gua biasa pakai itu adalah yang pakai tikitaka jadi golnya gua suka gol-golnya gol bagus gitu guys oper 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 gitu nah kalian sukanya yang mana suka yang pakai pemburu gol misal kayak halan atau Mbappe nah itu kan tipikalnya mainnya dia kayak terobos-terobosan gitu guys ya yang ketiga ada ada yang crossing-crossing jadi manfaatin dari bawa bola dari pinggir sini nih dari pinggir sini baru kesini akan gesya kayak gitu nah kalau gue tipikalnya mainnya yang gini nih guys Hai Inde si foldernya ini dia ngatur serangan nah mf-nya di sini jadi mainnya nggak terlalu ke pinggir sini lo guys nah nah jadi bisa di sini oper sini oper neymar oper Messi gitu-gitu lah pokoknya dari gameplay gua sendiri nah dan sekarang gua kemarin itu tembus divisi satu temen tapi sekarang udah turun lagi ya gila udah turun lagi nah kayak gitu nah kalian untuk tipe mainan dulu nih tipe main kalian yang kayak gimana temen-temen mau yang hiding crossing gitu atau mau yang berobosan atau yang main tikitaka nah saran gua nih ya kalau gua main tikitaka ini temen-temen mainnya pakai yang serangan balik gitu guys nih yang serangan balik ini ya pakai manajernya Christoph Valbuena nah untuk yang tikitaka gua pakai yang ini guys nih serangan balik kenapa bang pakai yang serangan balik karena dia majunya itu enggak terlalu cepet temen-temen kalau serangan balik cepat kan dia bolak-balik lah istilahnya bolanya itu cepet banget nah itu enggak enak buat tikitaka karena nanti ujung-ujungnya pasti bakal umpan terobos kayak gitu guys ya Nah untuk umpan terobos gimana bang nah umpan terobosnya yang gua bilang tadi guys jadi kalian pakenya yang serangan balik cepat temen-temen kalau mau yang umpan terobosan gitu ya Nah untuk yang Heading bang yang Heading pakai penguasaan bola temen-temen kayak gitu ya penguasaan bola boleh serangan balik cepat boleh sih temen-temen kalau untuk yang Heading atau yang crossing karena kalau misalkan pakai backup atau kostik pakai yang serangan balik cepat aja guys karena mereka kan lambat tuh larinya jadi bisa ngatur terus sendiri tempo permainannya dari mereka nya sendiri kayak gitu sih kalau saran gua nah sekarang kita bakal ke settingannya tapi settingannya gua bakal liatin di beda-beda video guys ya Oke thank you for watching review guys and stay cool